Halo teman-teman semuanya, kali ini saya mau berbagi cerita mengenai pengalaman dari customer existing. Jadi customer ini dulu udah pernah memaharkan amulet 9 hartawan dari luang potong dam. Dan ketika dia memakai, sebelumnya itu dia usaha online tapi kerap kali tidak berjalan lancar. Sudah dijalankan beberapa bulan, cuma tetap tidak ada penjualan gitu ya. Akhirnya dia nekat, mengingat amulet 9 hartawan luang potong dam, halnya kan cukup ya, cukup lumayan. Nah makanya beliau itu nekat untuk mencoba amulet itu. Tentunya dengan pertimbangan ya, masih ada dana cadangan buat kebutuhan sehari-hari. Nah, beliau memaharkan amulet 9 hartawan. Dan memang dia bercerita pada saya setelah memaharkan amulet itu, hal-hal yang dia rasakan sebelumnya. Dan saya udah pernah posting di video testimoni sebelum-sebelumnya juga, di Youtube ada. Nah, setelah itu, beliau kehilangan kata atau doa atau mantra-nya nih, untuk mantra dari amulet 9 hartawan itu. Cuma karena satu dan lain hal, akhirnya beliau mempraktekan seingatnya aja gitu. Sementara yang namanya kata atau doa itu nggak bisa sembarangan gitu kan. Nah, karena doa itu mengandung energi semesta, energi alam. Dan turunan dari guru ke murid, diajarkan dari guru ke murid, untuk kebaikan muridnya. Jadi, kalau teman-teman masih berperasa nggak soal mantra itu menyeramkan, nggak juga tergantung. Mantranya dari siapa, gitu kan. Mantra dari siapa, diberikan kepada siapa, dan untuk apa. Nah, kata-kata atau mantra dalam amulet ini adalah doa-doa untuk mengakses energi semesta yang tujuannya adalah memberikan kebaikan, memberikan berkah, memberikan keberuntungan. Nah, singkat cerita, akhirnya setelah kita berkomunikasi kembali, berproses kembali, dia berhasil mendapatkan lagi katanya, kata amuletnya. Dan kondisi saat itu memang agak drop, terpuruk katanya. Nah, karena dia mempraktekan sebelumnya itu nggak sesuai sama doa yang diajarkan, karena hilang kan, karena hilang, dia prakteknya seingatnya aja. Ini nggak boleh kayak gitu. Nah, terus amuletnya pun kan tujuannya nggak bantu. Kita harus konsisten menggunakannya, gitu. Supaya terbangun hubungan batin antara amuletnya, pemakainya, dan guru yang buatnya. Nah, kemudian, dia mengontek saya lagi, bercerita setelah mempraktekan sesuai petunjuknya, dengan kata atau mantra yang dikasih. Nah, saya akan sharing screenshot chatnya seperti apa, tapi kurang lebih intinya. Setelah dia mempraktekan kembali sesuai dengan petunjuk yang diajarkan, dia itu memperoleh banyak kembali peningkatan, kembali perubahan. Nah, disinilah kekuatan dari amulet 9 hartawan Luangkutonggam. Ya, membuat amulet 9 hartawan itu mungkin sekarang udah mulai ada aja master yang mencoba membuat, tapi yang bener-bener spesialis itu nggak banyak, gitu. Karena nggak sembarangan lah orang bisa mengakses cara dan metode pembuatan yang tepat. Karena kan diajarkan transmisi dari guru ke murid. Bagaimana metode pembuatan yang sakral, gitu ya. Nah, ibu ini sudah memperhatikan kembali katanya, bahkan dia cerita, dia bacakan lima kali sehari. Karena sebelumnya kan sudah merasakan pengalaman dengan amulet 9 hartawan. Dia bercakap kembali memperoleh bekat dari amulet 9 hartawan itu. Jadi, dia bacakan dengan rajin lima kali sehari, lebih dari yang saya bilang. Cuma memang, saya juga sempat bilang, kalau makin rajin baca kata, itu makin bagus. Yuk, saya kasih lihat langsung aja seperti apa screenshot chatnya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, beliau bercerita kalau beliau pernah terpuruk setelah pakai lagi amulet 9 hartawannya. Terus dibacakan terus katanya lima kali sehari. Nggak disangka-sangka rejeki saya kembali, katanya. Bahkan lebih baik dibanding dulu, banyak yang tawarkan kerja sama buat maklun konveksi. Terus dia nanya tuh, masih ada nggak? Karena dia mau tambah amulet lagi. Amulet luang puhong. Terus beliau bilang, 9 hartawan benar-benar ajib, kencang sekali. Kok aku cari amulet yang benar-benar buat customer nempel, dilindungi dari niat jahat orang lain? Nah, di sini bagian pertama yang saya bahas ya. Seperti tadi saya bilang, beliau itu sekarang sudah kembali ke posisi yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, karena kekuatan amulet 9 hartawan dan juga amal ibadahnya. Nah, amulet 9 hartawan ini memang nggak sembarangan, sangat kuat dalam kerejekian. Makanya maharnya cukup tinggi, tapi sebanding. Karena anggap aja ini investasi untuk kehidupan kita gitu. Karena kita pakai untuk seterusnya, untuk jangka panjang. Supaya kehidupan kita mengalami peningkatan. Nah, di sini ibu ini memiliki keyakinan yang kuat sekali sama 9 hartawan. Karena prinsip memakai amulet, pertama harus yakin sama amulet dan gurunya. Dimana gurunya di sini adalah luang putong dam. Nah, di part 2 ini sebelum saya kasih dengar suara beliau, saya akan kasih lihat juga chatnya lagi. Dimana beliau mengatakan setelah membaca kata rutin, 90 derajat kehidupan membaik. Tentunya dengan kesabaran ya, namanya rutin. Oke, dan juga sering sedekah. Lalu, beliau ingin upgrade ke amulet luang puhong juga. Dan bilang, Alhamdulillah kok ada rejeki? Saya beli rumah. Beliau bilang begitu, dan saya juga kaget sebenarnya. Akhirnya saya tanya, ternyata rumahnya di luar kota. Saya nggak tahu sih harganya berapa, segala macam. Tapi yang pasti jauh lebih baik daripada yang dulu, yang pernah beliau cerita ke saya. Saya coba kasih teman-teman dengar apa yang dikatakannya. Nah, awalnya kan gini kok. Aku kan pernah memaharkan amulet 9 hartawan dari Koko ya. Terus, pada saat dulu saya pernah pakai, Alhamdulillah rejeki saya. Alhamdulillah. Naik, 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 naik. Kemudian, mungkin saya pernah, saya pernah nggak pakai amulet ini selama setahun. Saya simpan, nggak pernah saya baca, nggak pernah saya pakai pokoknya. Pada saat itu kan pecah. Saya kirim ke Koko kembali. Terus, Koko kirim ke saya kembali. Saya lupa katanya. Saya nggak pernah pakai. Nah, pada saat saya benar-benar nggak ada, kok. Nggak ada sama sekali uang saya. Satu peser pun saya di tangan saya. Pada saat itu, saya chat Koko. Kok, bagaimana ini? Saya lupa katanya. Saya juga terus minta petunjuk sama Allah SWT. Sebagai orang Islam. Terus, saya chat Koko. Kok, bagaimana? Saya benar-benar terpuruk. Nggak ada sama sekali. Saya nggak tahu, pokoknya nggak ada. Konveksi saya betul-betul nggak ada. Nggak ada masuk pemasukan. Nggak ada, benar-benar nggak ada. Nah, seminggu setelah saya pakai kembali ini amulet 9 hartawan, saya baca katanya dari Koko. Saya jalankan apa yang menjadi doa-doanya, syarat-syaratnya. Saya harus berbuat baik. Saya harus sedekah ketika saya dapat rezeki. Saya nggak boleh jahat-jahat sama orang. Saya harus baik sama orang. Setiap ada yang masuk, harus saya sedekah. Pokoknya di saat sempit saya, saya selalu sedekah pada saat itu. Nah, pada saat 2022, akhir bulan 12, tiba-tiba ada teman yang mau bikin brand pakai namanya sendiri, masuk di konveksi saya. Alhamdulillah, Masya Allah. Dia kasih masuk uang, sekian-sekian. Aku kerjakan brandnya. Nah, seminggu setelah teman itu masuk dan nanya, nah, ada lagi. Dari Palu, dua orang. Masya Allah. Benar-benar, Ko. Nah, pada bulan Februari, terus-terus meningkat. Saya terus, penghasilan saya terus meningkat. Ko, akhirnya saya beli rumah. Alhamdulillah. Benar-benar, ini amulet sembilan hartawan benar-benar kuat. Tarikan resikinya. Sekarang sudah beberapa orang yang gabung di konveksi saya. Alhamdulillah. Nah, teman-teman sudah mendengar langsung kan pengalaman diketahkan oleh ibu itu. Tunggu apa lagi? Segera mahakan amulet di Hong Amulet Indo. Sampai jumpa di video.